Pemerintah kota Bandung kini tengah fokus membenahi infrastruktur kota yang semerawut di beberapa titik. Wali kota Bandung Ridwan Kamil atau yang biasa disapakang Emil menjelaskan beberapa peraturan daerah terkait larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di zona merah. Hal tersebut disampaikannya di pendopo wali kota Bandung, Rabu 1 Juli 2015. Nah, kita melakukan penertiban pertama di zona merah sesuai perda. Jadi selama saya menjabat kurang lebih 20 bulan, sudah sekitar 6 titik, sudah dibereskan. Bandung ini banyak, sekitar 20-an titik. Nah, menjelang 2 tahun ini baru 6 titik. Insya Allah, sampai akhir masa jabatan kita komit semuanya. Tapi solusi dari Pemkot Bandung itu selalu mencari upaya relokasi dulu, baru ditertibkan. Jadi, yang namanya kepatian, kemudian dalam kaum, alun-alun, kemudian di daerah Tegalega, kemudian di daerah Jalan Merdeka, dan lain-lain itu sudah ditertibkan. Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, warga pun merespon baik perubahan tersebut. Baik, lebih baik dari kemarin-kemarin ya. Bersih, tertata rapih. Cuman untuk satu aja, dapat sampahnya, kebersihan itu aja. Kalau sekarang sih udah agak rapih ya, dibanding tahun lalu kan berantakan banget. Kalau sekarang juga udah ada tempat duduk, lain-lainnya. Tapi untuk pedagang-pedagangnya lebih ditata lagi aja gitu, soalnya sekarang masih agak berantakan aja. Sudah ada perkembangan bagus. Saya salut pada Pemda Provinsi Jawa Barat, terutama Wali Kota, Fadidhan Kamil. Terima kasih, Fadidhan Kamil. Mudah-mudahan Bandung lebih sejuk lagi, lebih nyaman lagi, lebih indah lagi. Kini, kota Bandung sudah mengalami beberapa perubahan. Baik itu dari penataan para pedagang kaki lima, dan juga sampah yang seringkali menumpuk di beberapa pasar kota. Terima kasih, Fadidhan Kamil.